Ilmu pedang pengejar roh jilid 4 Di bawah sinar bulan, terlihat bahwa yang memeluknya ternyata bukan Chen Kuei melainkan Li Hao. Kaget bukan kepalang, dia memberontak dan berteriak, kau, lepaskan aku. Tapi Li Hao tetap memeluknya dan tidak mau melepaskan, dia berkata, adik, aku rindu kepadamu. Paman sudah meninggal, akulah satu-satunya kerabatmu. Lu Ye U El Won marah dan merasa malu, dia menampar Li Hao juga memukulnya. Pukulannya mengenai dada Li Hao, kesempatan ini digunakan oleh Lu Ye U El Won untuk lepas dari pelukan Li Hao. Pedangnya tidak ada, segera dia berlari ke belakang. Dia mengeluarkan pedang pendek dan meloncat, dia sudah berdiri dengan jari menjepit pedang, kemudian dia membentak, kau mau apa? Adik, tidak perlu sampai begitu, dengarkan dulu. Lu Ye U El Won makin marah dan berkata, siapa adikmu? Kau adalah binatang, cepat pergi dari sini. Li Hao marah dan berkata, adik, kau sudah dilukai oleh Y.I.N. San Womo, aku berhasil mengusir. Mereka juga membantumu mengobati luka, mengapa perlakuanmu seperti ini terhadapku? Waktu itu karena Lu Ye U El Won sudah merasa lelah, apalagi sudah terkena pukulan penjahat, dia segera pingsan. Siapa yang sudah menolongnya, dia sama sekali tidak tahu. Begitu mendengar penjelasan kakak seputpunya, hatinya pun menjadi tidak tega untuk membunuh. Dia berkata, kau sudah menolongku, aku merasa sangat berterima kasih. Tapi kenapa kau begitu kurang ajar kepadaku? Li Hao menjawab, aku mengaku salah, jangan beritahu hal ini kepada Bibi. Kemarahan Lu Ye U El Won meredah dan dia bertanya, mengapa kau bisa datang ke sini? Li Hao tampak ragu, kemudian dan menjawab, setelah terjadi banyak hal di Wisma Baima, kau pergi ke tempat jauh seorang diri. Aku merasa tidak tenang, karena itu aku mengikutimu hingga ke sini. Untung tidak terjadi apa-apa denganmu. Setelah mendengar kata-katanya, dia menyimpan pedangnya ke pinggang. Melihat pedangnya berada di balik semak-semak, dia segera mengambilnya. Tidak disangka sewaktu dia akan mengambil pedang terdengar senjata rahasia yang berbunyi. Di malam yang sunyi, Lu Ye U El Won tidak memiliki persiapan sama sekali, dia. Sudah terkena sebuah batu kecil dan batu itu sudah menotoknya, membuat badannya menjadi lumpuh separuh. Dengan cepat Li Hao datang dan dia menambah beberapa totokan lagi, kemudian tertawa, Adik, kau jangan menyalahkanku karena Bibi sudah menjodohkanmu denganku. Kau selalu bersikap dingin kepadaku, terpaksa malam ini kita jadikan tanah yang gersang ini sebagai tempat tidur. Bintang di langit menjadi saksi, kita lewatkan malam pengantin pertama di sini. Dia memeluk Lu Ye U El Won dengan erat, walaupun Lu Ye U El Won marah dan malu hingga ke titik terakhir, Tapi tubuhnya terasa lemah dan sama sekali tidak bisa digerakkan maupun memerontak. Dia hanya bisa marah, tapi tidak memiliki care untuk menghentikan kelakuan Li Hao. Waktu itu dari arah kuburan ada yang tertawa terbahak-bahak. Dalam suara tawa muncul bayangan seseorang yang turun. Begitu menapakan kakinya, orang itu berkata, Mana ada saudara sepupu yang menghina adik sepupunya sendiri? Benar-benar jarang dilihat. Aku ingin bertanya dari segi perasaan dan segi aturan, Posisimu berada di mana? Terpaksa Li Hao melepaskan Lu Ye U El Won. Begitu dia melihat orang itu, rohnya serasa sudah terbang jauh karena orang yang datang tak lain adalah orang yang tadi sudah mengalahkan Y.I.N. San Womo. Tapi dia tetap berkata, Tuan, kami adalah saudara sepupu, mengapa kau turut campur masalah orang lain? Pengemis itu terdiam, kemudian dengan dingin dia tertawa. Kedua matanya sangat tajam menatap Li Hao. Lu Ye U El Won berteriak, Tuan, tolonglah aku. Aku tidak mengaku bahwa dia adalah. Li Hao tidak mendengar kata-kata Lu Ye U El Won selanjutnya, Dia sudah melarikan diri. Pengemis itu tidak mengejarnya. Melihat Li Hao sudah melarikan diri, Baru dia membalikan kepala dan berkata kepada Lu Ye U El Won, Aku pernah makan nasi dan sayur milik Nona. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membalas Budi. Sekarang semua hutangku sudah lunas. Maaf, aku harus pergi. Dia membalikan badan dan langsung pergi. Lu Ye U El Won mengawasinya pergi. Lu Ye U El Won ingin tertawa dan berkata, Mengapa kau menolong seseorang tidak sampai tuntas? Totokanku belum terbuka, kau sudah ingin pergi? Si pengemis terpaku, kemudian dia tertawa dan berkata, Aku lupa, aku tidak tahu Nona sudah tertotok. Apalagi laki-laki dan perempuan tidak boleh saling memegang, Ini adalah peraturan sejak dulu. Aku adalah seorang pengemis dan Nona adalah seorang putri yang kaya, Membunuh pun aku tidak berani. Lu Ye U El Won tahu dia sedang bercanda, Tapi dia yang meminta pertolongan jadi dia tidak boleh marah. Lu Ye U El Won hanya tertawa dan berkata, Aku tahu ilmu silatmu sangat tinggi. Kau jangan sengaja menutup-nutupinya, Walaupun aku sendiri bisa membuka totokannya, Tapi harus memakan waktu yang agak lama. Di pengunungan terpencil seperti ini, Seseorang yang ditotok nadinya sama sekali tidak bisa melawan. Aku minta agar kau mau membantuku. Pengemis itu tertawa dan berkata, Hutang budi kepada Nona sudah ku bayar, Sekarang kau menyuruhku membuka totokan, Nona harus menyetujui satu hal. Lu Ye U El Won melihat pengemis ini selalu tertawa, Dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh pengemis itu. Dia tidak bisa menjawab permintaannya, Terdengar pengemis itu berkata lagi, Nona, kalau kau pelit lebih baik kita bertemu di lain waktu saja. Lu Ye U El Won melihat dia benar-benar ingin pergi, Dengan cepat Lu Ye U El Won berkata, Kau tidak memberi tahu apa yang kau inginkan, Mana bisa aku menyetujuinya. Betul juga, pengemis itu tertawa dan berkata, Aku hanya ingin tahu nama Nona saja. Lu Ye U El Won menarik nafas dan tertawa menjawab, Aku bermargalu, bernama Ye U El Won. Belum habis dia bicara, Pengemis itu sudah berkata, Ternyata Nona adalah putri dari Wisma Baima. Ayah Nona baru saja meninggal, Mengapa Nona pergi jauh seorang diri? Sambil bicara dia memungut gumpalan tanah, Kemudian dia menghancurkannya, Kemudian menebarkannya ke tubuh Lu Ye U El Won. Tanah seperti hujan berjatuhan ke tubuh Lu Ye U El Won. Lu Ye U El Won bengong sebentar, Tapi dia segera merasa nadinya bergetar di beberapa tempat, Kemudian rasa kakunya mulai menghilang. Lu Ye U El Won melihat kerb pengemis itu membuka totok begitu hebat. Dia merasa sangat kagum dan berkata, Terima kasih kau sudah. Tiba-tiba Lu Ye U El Won berpikir, Aku ini sangat bodoh, Mengapa aku bisa langsung percaya begitu saja kepadanya? Ilmu silatnya lihao hanya begitu saja apakah itu mungkin? Sekarang kelihatannya orang ini mungkin yang menolongku. Lu Ye U El Won berkata, Tadi yang mengusir Ye I En San Wu mau pasti kau, Apakah benar? Aku ingin menanyakan nama dan margamu, Kelak aku akan. Kata si pengemis itu, Masalah kecil jangan terus tergantung di mulut. Aku hanya seorang pengemis, Bukan pendekar tapi bila harus memberantas kejahatan dan membantu yang lemah, Aku pasti akan melakukannya. Dia berkata lagi, Aku belum bertanya, Nona akan pergi kemana? Dengan sedilu Ye U El Won menjawab, Kakakku dan ayahku berturut-turut meninggal tapi aku tidak tahu siapa musuhku yang sebenarnya. Kali ini aku akan pergi ke kuliah Ye U Kuan Guan untuk meminta bantuan kepada Paman Guru Yuan Chang agar mau membantuku membalas dendam. Pengemis itu berpikir sebentar dan berkata, Menurut pendapatku, Nona tidak perlu pergi ke Ye U Kuan Guan. Lu Ye U El Won terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Nona akan sia-sia pergi ke Ye U Kuan Guan, Nona harus segera kembali ke Wisma Bayi Mama. Salah membalas dendam keluarga, Nona kurang mampu melakukannya. Lu Ye U El Won tidak mengerti. Dia berpikir sebentar dan berkata, Aku sudah mengambil keputusan harus pergi ke sana, Walaupun pendekar sudah menolong nyawaku, Aku tidak bisa menuruti kata-katamu. Pengemis itu menggelengkan kepala dan berkata, Kalau begitu Nona harus menjaga diri, Aku harus pergi. Dia segera membalikan badan dan pergi. Lu Ye U El Won baru ingat belum menanyakan namanya, Dia merasa bingung. Lu Ye U El Won sudah pergi dari Wisma Bayi Ma, Li Hao pun menghilang, Hati Chen Kuai semakin merasa curiga. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa alasan mereka pergi. Chen Kuai adalah turunan dari keluarga Persilat. Dulu ayah Chen Kuai di dunia Persilatan adalah seorang yang cukup terkenal, Jurus Ying Chow, Cha Karelang, Dan ilmu kaitnya pernah menjagoi dunia Persilatan. Tapi sayang umurnya sangat pendek, Ketika Chen Kuai berumur 5 tahun, Ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ayahnya bersahabat dengan Lu Ye U Feng, Sebelum meninggal ayahnya sudah berpesan kepada seorang pelayan agar membawanya ke Wisma Bayi Ma. Karena Chen Kuai sudah tidak mempunyai orang tua, Maka Lu Ye U Feng menerima menjadi muridnya, Pelayan yang mengantar dan Chen Kuai sendiri sudah menganggap Wisma Bayi Ma adalah tempat tinggal mereka. Sekarang karena Lu Ye U E Wong dan Li Hao telah pergi meninggalkan Wisma Bayi Ma, Maka tugas menjaga peti mati Lu Ye U Feng jatuh ke tangan Chen Kuai. Beberapa hari ini dia memperhatikan tingkah laku istri gurunya, Walaupun dia datang untuk bersembahyang tapi dia sama sekali tidak terlihat sedih. Karena itu Chen Kuai semakin bertambah curiga. Pada hari kedua setelah kematian Lu Ye U Feng, Pelayan tua itu membersihkan ruangan di mana Lu Ye U Feng sering berlatih silat. Dia menemukan biji sempo A yang sudah terbelah menjadi dua. Pertama kali melihatnya dia tidak menaruh curiga, Tiba-tiba dia teringat kepada pengurus Wisma yang bernama Chen Ye U yang sering menggunakan sempo A, Walaupun dia hanya seorang pelayan tapi karena sudah lama bekerja di keluarga pesilat dia menjadi curiga Dan disimpannya biji sempo A itu dibalik bajunya. Dia memperhatikan sempo A milik Chen Ye U ternyata sudah diganti dengan yang baru. Dia merasa terkejut, tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa terkejutnya. Kemudian dia pun menyerahkan biji sempo A itu kepada Chen Kuai. Sepuluh tahun lebih Chen Kuai selalu menganggap Chen Ye U tidak bisa ilmu silat, Paling-paling hanya bisa menendang. Sekarang setelah melihat biji sempo A itu, Dia terus mengawasi Zheng Ye U. Pengurus ini mempunyai tubuh yang kurus, Wajahnya seperti yang lemah, Tapi jalannya terlihat cepat dan ringan. Kedua matanya sering bersorot dingin. Semua ini adalah ciri-ciri dari pesilat tangguh. Chen Kuai tahu semenjak gurunya meninggal, Orang ini sudah tidak takut-takut lagi kepada siapapun. Bila dulu dia sedang, Dia akan mengunci diri, Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya. Jika beberapa hal ini dihubung-hubungkan, Mengenai identitas Zheng Ye U dan hubungannya dengan Su Ye U Z H U, Chen Kuai mulai merasa curiga. Dia ingin memecahkan teka-teki ini sehingga bila nanti Big Su Yuan Chen telah datang, Dia bisa menjadi saksi. Setelah makan malam, Dia melihat seorang pelayan kecil yang bernama Lu Seng sedang bermain. Dia mendekatinya kemudian memanggilnya. Chen Kuai mengeluarkan uang dan memberikannya kepada Lu Seng sambil berkata, Lu Seng, Aku ingin meminta bantuanmu, Ini ada sedikit uang untuk membeli baju baru. Lu Seng terkejut dan berkata, Cuan muda ingin mengetahui tentang apa? Aku tidak berani menerima uang ini. Aku memberikan uang ini untukmu, Mengapa kau harus takut? Akhirnya Lu Seng menerimanya. Chen Kuai melihat di sekeliling sana tidak ada orang, Dia berkata, Sudah pempat sampai lima hari ini aku menjaga peti mati guru, Aku merasa lelah dan sedikit merasa pusing. Sekarang kau tidur dulu, Nanti menjelang tengah malam gantikan aku selama setengah jam. Kata Lu Seng, Cuan muda, Bila menggantikan Cuan muda berjaga satu malam, Itu tidak masalah. Tapi pengurus sudah berpesan, Begitu sudah malam semua pelayan harus kembali ke kamar tidur masing-masing Dan tidak diizinkan untuk berkeliaran di luar, Jika ketahuan olehnya, Aku tidak berani menanggung resikonya. Kata Chen Kuai dengan marah, Kau hanya takut kepadanya, Apakah kepadaku kau tidak takut? Begitu melihat Lu Seng begitu terkejut, Dia mengganti kata-katanya, Kau tidak perlu merasa takut, Bila ada yang bertanya kau tinggal katakan bahwa aku yang menyuruhmu. Chen Kuai berpesan lagi, Sebelum giliranmu menjaga peti mati, Datang dulu ke kamarku dan mengganti pakaianmu dengan bajuku, Supaya bisa mengurangi kecurigaan orang-orang. Kau harus berhati-hati jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Sebenarnya Lu Seng sangat ketakutan dan juga khawatir. Menjelang tengah malam ada sesosok bayangan yang diam-diam berjalan ke arah peti mati. Kemudian ada satu lagi bayangan dengan cepat berlari keluar. Orang yang keluar belakangan bersembunyi di sudut dinding melihat keadaan di sana sebentar, Kemudian melihat ke halaman depan lalu ke belakang. Ternyata dia adalah si pena besi pengait perak, Chen Kuai. Di pinggang Chen Kuai terselip sebatang pangguan bi, pena hakim, Dan dipundaknya menggendong sebuah kait tangan besi, Wajahnya ditutup dengan kain hitam, Dan berpakaian khusus untuk keluar malam. Chen Kuai melewati Wisma Baima. Wisma ini benar-benar sangat mewah dan megah. Tiang yang diukir, kolam yang dipenuhi dengan teratai, jembatan melengkung menghiasi danau. Dia melihat Zheng Yeu tidak berada di kamarnya, apakah dia benar-benar? Dia tahu Zheng Yeu berilmu silap tinggi, Maka dengan sembunyi-sembunyi dianaik ke atas atap dan menunggu sambil melihat kesekelilingnya. Sampai keadaan sunyi kemudian dia mengambil posisi menggantung terbalik untuk melihat ke dalam kamar. Begitu melihat keadaan di kamar, benar-benar membuat dia bergolak amarahnya. Ternyata di dalam kamar Su Yeu Zheu sudah berdandan dengan sangat cantik. Dia berada dalam pelukan seseorang. Orang ini kurus dan berbaju mewah. Dia tak lain adalah Zheng Yeu. Dalam hati Chen Kuai berpikir, benar-benar pasangan ini berselingkuh. Dan perempuan ini pasti sudah membunuh guru. Dari balik ikat pinggangnya, dia mengeluarkan tiga buah pisau terbang. Baru saja akan dilempar, terdengar Su Yeu Zheu dengan manja berkata, Kau hanya bersenang-senang di sini, bila anak Wan datang membawa bik Su Yuan Chen, bagaimana caramu menghadapinya? Jawab Zheng Yeu sambil tertawa, mungkin anak Wan sementara ini tidak akan kembali. Chen Kuai yang berada di luar mendengar semua kata-kata Zheng Yeu, hatinya bergetar. Dia berpikir, aku harus mendengar dia mengatakan adik berada di mana sekarang ini, setelah itu baru membunuh dia. Terlihat Su Yeu Zheu menggeliat keluar dari pelukan Zheng Yeu dan berkata, apa maksud kata-katamu? Zheng Yeu tertawa dan berkata, menurutku, anak Wan tidak bisa pergi ke Yeu Kuan Guan. Sekarang ini dia sudah jatuh ke tangan Guo Siluo. Tanya Su Yeu Zheu, bukankah aku sudah berpesan agar mereka jangan ikut campur? Apakah kau mengira keponakan tersayangmu itu bisa mengerjakan sesuatu? Ilmu silatnya lebih rendah dari anak Wan. Pasti anak Wan tidak mau mendengar kata-katanya, karena itu aku harus menyiapkan orang untuk membuat anak Wan menyerah. Su Yeu Zheu berkata, di antara YIN San Wumo, Simo dan Wumo bukan orang baik-baik, bila anak Wan jatuh ke tangan mereka, apa yang akan terjadi pada anak Wan? Zheng Yeu tertawa licik dan menjawab, kau benar-benar perempuan yang tidak bisa berpikir panjang. Kau tenang saja. Aku hanya menyuruh mereka menculik anak Wan, kemudian menyuruh keponakanmu muncul lu untuk menolongnya, anak Wan akan sangat berterima. Kasih kepada Li Hao, mungkin dengan begitu dia akan setuju dengan pernikahannya. Bukankah ini care yang paling baik? Su Yeu Zheu tertawa dan berkata, idemu benar-benar banyak dan brilian. Chen Kuai mendengar obrolan mereka, dia merasa ingin melemparkan senjata rahasianya lagi. Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekat. Dia melihat kebalik gunung buatan, keluar tiga sosok bayangan. Chen Kuai segera bersembunyi untuk mendengarkan. Ketiga orang itu tiba di bawah loteng dan memanggil, kakak Su, aku Guo Siluo ingin bertemu. Zeng Yeu yang di loteng menjawab, kalian naik saja ke atas. Terdengar suara langkah yang tidak teratur, mereka bertiga sudah naik ke atas. Chen Kuai sudah tahu bahwa Guo Siluo adalah ketua YIN Sanwumo, dia juga dijuluki dengan Dewa Kematian 6 Jari. Semenjak Murongkai mati, tidak ada lagi orang yang memiliki ilmu ksuan YIN lebih tinggi darinya. Yang membuat Chen Kuai heran adalah mengapa Guo Siluo memanggil Zeng Yeu dengan sebutan kakak seperguruan. Yang satu lagi kakak seperguruan perempuan itu siapa? Zeng Yeu dan Su Yeu Zheu sedang duduk di sisi ranjang, terdengar Zeng Yeu bertanya, mengapa adik seperguruan Yeu Wen menjadi seperti ini? Di mana anak Wen berada sekarang? Chen Kuai baru bisa melihat dengan jelas di antara dua orang itu, yang satu, tangan kanannya terluka. Walaupun sudah dibalut tapi bajunya masih ada noda bercak darah. Guo Siluo dengan kesal berkata, kakak, persoalan menjadi rumit. Tadinya kami dengan mudah menangkap telah putrimu, tapi tiba-tiba muncul seorang pengemis muda membantunya. Ilmu pedangnya sangat tinggi. Setelah dia pergi, aku baru ingat bahwa ilmu pedang yang dimiliki olehnya adalah ilmu Zui Hun Duo Ming Jian. Ilmunya ternyata berada di atas paktualu Yei Feng. Hanya dalam beberapa jurus, adik Zhou sudah kalah dan kehilangan telapak tangannya. Mungkin tidak akan cacat seumur hidup. Yeu Wen dan Zhou dilukai oleh putrimu. Adik Yei En, tangannya putus sebelah. Zeng Yeu bertanya, di mana anak Wen berada sekarang? Tidak tahu, mungkin ikut dengan pengemis itu. Zeng Yeu bertanya, apakah dia benar-benar sudah tiba di Yeu Kuan Guan? Jawab Guo Siluo, tidak. Dia pergi ke sana pun percuma karena Yuan Chen sedang menutup pintu rumahnya rapat-rapat untuk berlatih silat. Dia tidak akan meladani siapapun yang datang, termasuk putrimu tapi murid Yuan Chen yang dijuluki dengan King. San Kema Zhaoling sudah pergi entah kemana. Mungkin si pengemis itu adalah dia. Kakak harus bersiap-siap, dia akan datang bersama putrimu untuk membuat keributan. Zeng Yeu terdiam lama, tiba-tiba wajahnya penuh dengan hawa membunuh. Dengan galak dia berkata, tidak disangka rencanaku harus gagal di tangan putriku sendiri. Baiklah, kalian sementara diam di sini dulu. Kita harus waspada bila Ma Zhaoling datang untuk membuat keributan. Kita harus bergabung untuk memereskannya. Terhadap putriku kalian jangan lemah hati, asalkan tidak terancang nyawanya. Chen Kuai merasa heran, dalam hati dia berpikir, mengapa penjahat Zeng Yeu selalu memanggil adik seperguruan dengan panggilan anak Wan. Apakah adik adalah putri dari penjahat ini, jika beberapa orang ini bergabung menghadapi Ma Zhaoling? Meskipun ilmu silatnya tinggi, tapi dia tidak akan dapat mengalahkan empat orang pesilat tangguh ini, apalagi mereka sudah merencanakan akan menyergap. Aku harus memberitahu mereka. Dia sudah mengambil keputusan dan dia menarik badan dari posisi menggantung di jendela. Sewaktu dia akan pergi dari sana, tidak terduga dia menginjak genteng yang pecah. Walaupun suaranya kecil tapi sudah terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam kamar, terpaksa dia turun dan berlari keluar dari Wisma. Siapa? Yang pertama terdengar adalah suara bentakan, kemudian sudah ada beberapa bayangan ikut melayang keluar. Chen Kuai tahu dia tidak akan sanggup melawan mereka, terpaksa dia berlari lebih cepat lagi. Orang yang pertama kali keluar dari kamar itu adalah Zheng Yeu. Tidak lama mengejar, Zheng Yeu sudah tahu orang yang berlari itu adalah Chen Kuai. Dia berpesan, kalian tetap berada di tempat, biar aku sendiri yang menghadapinya. Bukan Zheng Yeu merasa sombong, melainkan ilmu silatnya memang benar-benar tinggi. Dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, dia seperti kilat sudah keluar dari tembok Wisma Baima. Chen Kuai hanya beberapa meter di depannya. Dia membentak, kau mau lari kemana? Diringi dengan suara bentakan itu, tujuh butir biji sempua sudah dilepaskan ke punggung Chen Kuai. Chen Kuai tahu di belakangnya ada senjata rahasia yang diarahkan untuk menyerangnya. Dia ingin menghindar tapi takut tidak keburu, terpaksa dia membalikan badan. Dengan kait perak dia menggambar lingkaran. Terdengar beberapa kali suara benturan, biji-biji sempua itu terjatuh tapi benturan kait perak itu membutuhkan tenaga yang besar, sehingga mengendorkan tangan Chen Kuai sehingga menjadi lemas. Walaupun Chen Kuai sudah tahu bahwa Zheng Yeu adalah murid YIN San Laomo, tapi dia tidak menyangka bahwa ilmu silat Zheng Yeu begitu liai, hal itu membuat Chen Kuai merasa kaget. Musuh sudah berada di depan mata, terpaksa dia memegang pena dan berkata, ternyata adalah pengurus Zheng, kau mempunyai ilmu silat begitu tinggi dan bersembunyi di Wisma Baima, sekarang apa yang kau mau? Zheng Yeu tertawa dingin dan menjawab, gurumu sudah mati, beberapa putera dan muridnya pun sedang menunggu dia di jalan kematian. Mungkin dia juga akan mengundangmu agar mau menemaninya. Menyerahlah. Segera dia membunyikan sempua besinya. Suara sempua besi dapat membuat hati orang menjadi kacau. Jawab Chen Kuai, belum tentu. Dengan sebelah tangan dia memegang kait, menyerang ke tangan musuh, sebelah tangan memegang pena kemudian menyerang perut musuhnya. Satu jurus dengan dua gerakan yang berbeda, cepat dan ganas benar-benar pantas dijuluki pena besi pengait perat. Walaupun Chen Kuai adalah murid Lu Yei Feng, tapi Lu Yei Feng tidak mau ilmu silat turunan keluarga Chen Musnah. Dia membantu mengajarkan ilmu silat Chen Ziuan kepada putranya. Karena Chen Kuai pintar dan berbakat, dengan cepat ilmu keluarga Chen dikuasainya, dan beberapa bagian ilmu Zuihun Duoming Jian pun dikuasai olehnya, karena itu begitu ilmunya dikeluarkan, terlihat sangat aneh dan sukar diduga. Tapi Zheng Yeu adalah pesilat tangguh, dia sama sekali tidak merasa aneh dengan jurus itu. Begitu Zheng Yeu melihat pena besi dan kait perak bersamaan keluar, dia berkata, lebih baik begitu. Tiba-tiba dia menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia sudah mengumpulkan semua tenaga dalamnya. Dengan tenaga dalamnya, dia menggoyang sempoanya, hanya sekejap biji-biji sempoa itu seperti hujan melesat mengarah ke wajah Chen Kuai. Ini adalah jurus yang paling ganas yang bisa membunuh orang. Biasanya orang persilatan jika tiba-tiba bertemu serangan mendadak seperti itu akan sangat sulit untuk menghindar. Walaupun tidak langsung jatuh, tapi dia akan kehilangan perlawanan. Tapi Chen Kuai adalah murid Lu Yeifeng, meskipun hatinya merasa berdebaran tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kait peraknya diputarkan, dia bisa memukul jatuh semua biji-biji sempoa yang menyerang itu. Tapi tangannya menjadi kesemutan karena telah menggunakan tenaga yang besar. Zheng Yeu mengambil kesempatan ini untuk mendekat ke sisi Chen Kuai. Dengan telapak tangan kirinya dia menetpuk pundak Chen Kuai. Chen Kuai tahu bahwa gurunya mati di tangan Zheng Yeu, dan dia bukan tandingannya Zheng Yeu. Sekarang dengan sekuat tenaga dia berusaha menyerang Zheng Yeu. Dia nekat ingin bersama-sama terluka atau mati dengan Zheng Yeu, tiba-tiba dia merasa ada sambaran telapak tangan yang dingin sekali menyerangnya. Dia gemetaran karena kedinginan. Walaupun dengan terburu-buru bisa menghindar, tapi angin serangan telapak itu sudah mengenai pundak kirinya. Mereka berdua, yang satu ingin memusnahkan ilmu silat keluarga Lu dan murid Lu, karena itu jurus yang dikeluarkan sangat ganas. Dan yang satu lagi ingin membalas dendam gurunya, dia berjuang mati-matian. Kedua orang itu mengeluarkan jurus andalan masing-masing, setelah melewati 20 jurus lebih tetap tidak ada yang kalah ataupun menang, keadaan masih berimbang. Chen Kuai sudah mulai bisa merabah gerakan ilmu silat musuhnya, jika musuh lengah, dia akan melarikan diri. Pada waktu itulah dia merasa pundak bagian kiri timbul rasa yang sangat dingin menjalar melalui jalan darah menyerang ke jantung, dia merasa terkejut. Dia ingin dengan tenaga dalam menutup jalan darah nadi itu, tapi musuh menyerang terus tanpa berhenti. Dia tidak mempunyai waktu untuk menutup jalan darahnya. Dia hanya bisa menahan beberapa jurus lagi, dia merasa tubuh sebelah kiri menjadi kaku, gerakan tangannya menjadi lambat dan tidak bertenaga. Zheng Yeu sudah tahu keadaan Chen Kuai, dengan berteriak keras dan menyerang wajah Chen Kuai dengan sempua besinya. Tapi ini hanya jurus tipuan, segera dengan telapak kirinya dan menyerang ke dada Chen Kuai. Chen Kuai berteriak dengan keras, jatuh dengan posisi terlentang. Zheng Yeu merangsak terus, dia ingin menambah satu pukulan lagi untuk menghabisi nyewa Chen Kuai tapi tiba-tiba ada yang bersiul panjang dari kejauhan. Walaupun suara siulan itu tidak begitu menusuk telinga tapi suaranya tinggi dan jelas, berarti orang yang bersiul ini mempunyai tenaga dalam yang tinggi dan juga nafas yang kuat. Zheng Yeu terkejut, dia tahu Chen Kuai sudah terkena pukulan ksuan Yein Hseng, dan dia tidak akan bisa hidup lama lagi. Dia segera membalikan badan dan kembali ke Wisma Baima. Bayangan seseorang seperti seekor burung terbang mendekati Chen Kuai. Dia melihat Chen Kuai, ternyata dia masih hidup, dia segera dipapah dan kemudian dudukan. Dia kaget karena tubuh Chen Kuai sangat dingin. Dia menempelkan telapak tangannya ke punggung Chen Kuai dan berkata, Saudaraku, bagaimana keadaanmu? Chen Kuai merasa ada aliran hangat yang masuk ke dalam jatungnya. Dia mulai tersadar, melihat orang yang menolongnya adalah seorang pengemis, dia tampak ragu dan bertanya, siapakah kau? Orang itu merasa tubuh Chen Kuai yang dingin menolak tenaga hangat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hatinya lemas karena dia tahu dia tidak akan bisa menolong anak muda ini lagi. Dengan terus terang dia berkata, Aku adalah mazaoling di juluki kingsan ke. Kau siapa? Siapa yang sudah menukaimu? Chen Kuai tahu dia adalah kakak seperguruan yang belum pernah ditemuinya. Chen Kuai sangat senang dan berkata, Aku adalah si pena besi pengait perak, Chen Kuai. Aku dan tuan berasal dari satu perguruan. Aku mendengar bahwa kau dan adik lu, Ye U Ewan. Pergi bersama, Zheng Ye U adalah seorang penjahat besar. Su Ye U Z H U dan Ye I En San. Wu Mo, bersekongkol. Di Wisma itu, sudah ada orang Ye I En San Mo yang bersembunyi, Kalian, kalian bila masuk ke Wisma, harus hati-hati. Tolong jaga. Adik seperguruanku, Lu Ye U Ewan. Kata-kata belum selesai, dia sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pengemis itu melihat Chen Kuai mati di pangkuannya, Dia merasa sangat sedih. Ternyata pengemis ini adalah murid dari Biksu Yuan Chen, Mao Zhaoling. Biksu-biksu dikubil Ye U Kuan Guan sangat banyak, Tapi mereka hanya menguasai ilmu silat biasa saja. Biksu Yuan Chen berhasil memilih seseorang yang memiliki bentuk tulang yang bagus, Pintar dan lincah. Tapi dia bukan berasal dari kalangan biksu untuk menjadi penerus ilmunya, Orang ini adalah Mao Zhaoling. Puluhan tahun Biksu Yuan Chen mengajar dia, Dia benar-benar sudah berhasil mendapatkan semua ilmu Ye U Kuan Guan. Baru saja terjun ke dunia persilatan, Dia sudah mendapat julukan manis King San Ke. Dengan hati sedih, Mao Zhaoling menggalit tanah dengan pedangnya Kemudian menguburkan Chen Kuai. Dia tahu Wisma Baima tidak sembarangan orang bisa masuk, Apalagi dia tidak tahu situasi Wisma itu. Dia tidak ingin sembarangan masuk. Dalam hati dia berpikir, Aku harus kembali untuk menunggu Lu Ye U El Wan, Bila tidak. Sama dengan O O O O O O O Sama dengan. Lu Ye U El Wan saat ini sedang menunggu kuda putih yang sangat dia sayangi. Dia berjalan melewati gunung yang berliku-liku. Dengan wajah sedih dan tubuh yang lesu, Dia kembali ke Wisma Baima. Kemarin dengan semangat tinggi dia pergi ke Ye U Kuan Kuan, Dia sudah memberitahu identitasnya dan ingin bertemu dengan Biksu Yuan Chen, Tapi pengurus kuil memberitahu bahwa Biksu Yuan Chen sedang pergi jauh dan menolak dia masuk ke dalam kuil. Karena dia memaksa, terpaksa pengurus itu membawanya untuk bertemu dengan Biksu Dang Su. Akhirnya Biksu Dang Su berkata, Kakak seperguruan Yuan Chen hanya sedang menutup diri untuk berlatih silat, Bukan pergi jauh. Tentang masalah keluarga Lu yang mempunyai perselisihan dengan Yin San Wumo, Kakak sudah mengetahuinya dan dia menyuruh muridnya Ma Zhao Ling pergi ke sana untuk membantu. Apakah kau tidak bertemu dengannya? Karena terus menunggu pun tidak akan bisa bertemu dengan Biksu Yuan Chen. Dari percakapannya dengan Biksu Dang Su, Lu Ye Uewon bisa mengambil kesimpulan walaupun Biksu Yuan Chen dengan Lu Ye Ifeng berasal dari perguruan yang sama tapi hubungan mereka tidak erat. Yang bernama Ma Zhao Ling, Walaupun namanya terkenal tapi kemampuan ilmu silat sebenarnya sampai di mana, Dia sama sekali tidak tahu. Bila Ma Zhao Ling sudah pergi ke Wisma Baima, Mengapa dia sama sekali tidak pernah bertemu dengannya di tengah perjalanan? Maju sulit mundur pun susah. Setelah memutari satu gunung, Dia akan melewati sebuah hutan yang besar di sana. Tiba-tiba di atas pohon ada suara yang terdengar. Segera Lu Ye Uewon membentak, Siapa? Suara itu baru berhenti, Ada seseorang yang turun dari pohon. Lu Ye Uewon mengira yang datang adalah Ye En San Womo, Dia tidak melihat siapa orang itu langsung mengeluarkan tiga buah pedang kecilnya. Karena hatinya sedang kesal, Maka dengan Care yang tidak dipikir-pikir lagi dia melepaskan pedang-pedangnya. Tiga buah pedang dari tiga jurusan, Semua mengarah pada tempat yang fatal. Ini adalah suatu yang mematikan. Bila terkena satu pedang saja musuh akan segera mati. Tapi orang yang datang ternyata memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, Walaupun badannya berada di udara dan karena tidak bisa menghindar lagi, Dengan kedua jarinya dia menjepit dua pedang pendek dan pedang yang terakhir dengan jurus burung merak mengangguk, Dia menangkap pedang itu dengan giginya. Dengan ringan dia melayang turun ke bawah, Tiga buah pedang pendek itu dikumpulkan, Dan berkata, Untung aku sudah siap, Bila tidak nona Lu Ye Uewon yang begitu galak akan mencelakakan aku dan aku akan mati terpanggang pedangmu. Pedang ini ku kembalikan padamu. Karena mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi, Membuat Lu Ye Uewon menjadi bengong. Orang itu memakai baju biru, Pedang panjangnya berada di belakang punggungnya. Wajahnya tampan, Badannya gagah, Berdiri menjulang seperti sebuah pohon yang kokoh.